Mirsa Wakil Presiden Yusuf Kala memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua hingga berlangsung dengan aman dan damai dan menanggapi hasil hitung cepat JK menghimbau Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk mempersiapkan diri membangun Jakarta, sementara pasangan Ahok Jarot juga dihimbau untuk tetap bekerja dengan baik hingga masa jabatannya berakhir nanti. Buah ini Pilkada yang terlaksana dengan sangat aman, tidak ada insiden apa-apa, semua TPS berjalan dengan lancar hasil ini baru quick count, artinya belum final namun karena quick count juga itu ada margin of error, sorry. Berapapun margin of error, 5% pun ya kelihatannya ini kan berbeda 15% lebih. jadi tentu disini kita mengapresiasi kepada seluruh masyarakat, semua petugas, semua keamanan yang telah melaksanakan Pilkada ini kan sebaik-baik. Namun karena bedanya jauh sekali, jauh, maka kita harapkan nanti Anies dan Sandi mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan pembangunan Jakarta. Kalaupun nanti, kalaupun nanti hasil akhirnya seperti ini, setelah KPU tentu kita mengharapkan Pak Basuki dan Jarod itu tentu legowo menerima dan melaksanakan sisa kemimpinan juga dengan baik tanpa ada masalah. Karena ini kan masih kira-kira lima bulan lagi kan.